selamat menikmati di bulan Juli ini udah rilis lagi bisa kalian temuin lagi di Indonesia dan masuk apa itu produknya produknya dari salah satu brand internasional wih keren nih ini produk juga yang ditunggu-tunggu juga nih sama kalian semua para pecinta kutsal nih banyak banget yang nungguin terus banyak juga yang udah mulai mantau-mantauin nih sepatunya kapan nih masuk ke Indonesia, kapan nih kemarin juga di Brandon Sport sendiri baru masuk di 2 hari lalu sampai ini video dibuat dan selama 2 hari tuh responnya emang cukup baik dari gue pribadi juga di sosial media gue foto dan gue juga merasa apa ya seneng lah akhirnya ini sepatu bisa ada lagi gitu ini sepatu cukup enak banget salah satu sepatu kalau kalian kalangan futsal lama atau bener-bener apa ya bener-bener ngikutin banget futsal ini sepatu top banget pada masanya dan sekarang hadir lagi dengan membawa sesuatu yang baru gitu sepatunya apa nih gue ambil oke ini dia nih brandnya adidas kalian bisa liat nih brandnya adidas terus apa udah ada yang tau belum kira-kira sepatunya apa nah nih sepatunya nih gue kasih liat sepatunya tuh adidas top salah gila kayak nomor hartakarn cuy nih sepatunya tapi sebelum ke sepatunya kita liat dulu ada yang berubahan gak sih dari kotaknya kalau gue liat sih kotaknya gak ada perubahan ya nanti kita langsung ke sepatunya aja oke ini bentar gue dulu kali biar nge-repet ambil aku lagi dulu ya abdol gitu ini sepatunya nih adidas top salah 2020 kali ini masuknya oke adidas top salah ini salah satu seri adidas yang dikeluarkan memang khusus untuk futsal jadi beberapa sepatu yang ada kata salah-salahnya itu rata-rata memang gak dikeluarkan untuk seri sepak bolanya gitu dan ini salah satunya dari adidas yang memang dari dulu sampai saat ini pun kalau di luar negeri masih banyak banget pemain yang menggunakan sepatu ini seri ini adidas top salah itu salah satunya ortis kalau kalian tahu tuh ortis pemain intermovistar kalau gue gak salah juga ya yang gue tahu sih ortis pemain intermovistar kaptennya nah ini sepatu ini berbahan dasar leather eh sorry synthetic leather synthetic leather terus yang ciri khas dari sepatu ini adalah dia menggunakan banyak banget bahan mesh di sepatunya kayak disini ada dua jenis mesh yang dipakai ini mesh kalau lo bisa lihat nih mesh yang disini agak lebih berenggang disini tuh lebih rapet lebih kecil-kecil gitu dan gue baca-baca juga ini itu lebih mementingkan sirkulasi udara buat kaki si pengguna gitu jadi adidas sendiri mengklaim bahwa sepatu yang mereka buat lagi ini adidas top salah yang terbaru ini itu memang nyaman buat di kaki dan adem gitu sampai di lidah sepatunya pun kalau kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya kalau kelihatan nih di lidah sepatunya pun berbahan mesh gitu terus dia juga ada midsole ya ada midsole nya terus ciri khasnya adidas dengan alas non-marking podsole yang non-marking dia ada midsole nya dan sampai disini nih midsole nya disini sampai disini oke itu yang kalau kita lihat dari tampilan ya terus tali tali nya ini tali khasnya banget top salah dan gue juga pernah pakai top salah sebelumnya ini tali ciri khasnya banget top salah kenapa sih top salah kok talinya tebal banget enggak bukan kayak gitu ini sebenarnya salah satu tali yang enggak mudah lepas kalau lo pakai lo ikat gitu enggak mudah lepas jadi ini juga enggak apa ya enggak ganggu lah selama lo permainan lo pakai sepatu ini talinya tuh enggak gampang lepas gitu terus yang unik lagi yang paling baru gue lihat ini di depannya dia nambahin apa ya tuh capnya ini dikasih ornament lagi gitu ini kalau lo bisa lihat ya nanti mungkin bisa dikasih detail ya nah ini itu nambah apa ya lo buat lo semua pemain-pemain yang lebih sering shooting menggunakan concong atau two kick ini diuntungan banget karena ini cukup keras ya dari ada bahannya rubber dan ya ini kalau buat lo semua yang suka pakai concong atau two kick dan apalagi di futsal ya di futsal tuh lebih sering lah menggunakan concong gitu karena butuh kecepatan gitu kan kalau lo harus melakukan finishing bagian tubuh eh bagian kaki manapun harus bisa lo gunakan gitu untuk melakukan finishing karena lapangannya gak segede lapangan bola dan intensitas permainannya juga lebih tinggi terus apalagi ya yang unik itu aja sih kalau dari gue pribadi terus gue juga emang kangen banget sih pengen banget ngerasain pakai sepatu ini lagi mungkin ada beberapa yang sama juga kayak gue pengen pengen banget ngerasain pakai sepatu ini lagi nah sepatu ini udah ready di Brandon Sport di Brandon Sport ini udah ready dari harga bahan rollnya itu 1 juta rupiah di Brandon Sport kalian bisa dapetin dengan harga 799 ribu rupiah jadi diskonnya udah lumayan banget terus lo semua juga bisa dapetin sepatu yang top grade nya dari seri salah yang dirindu-rindukan ini dirindu-rindukan banget serius banyak banget dan di Brandon Sport juga tersedia tapi terbatas ya karena ini juga kan masuk gak terlalu banyak di Indonesia dan beruntung juga kita dari Brandon Sport bisa dapet sepatu ini terus bisa menjediakan lah untuk kalian ini size nya juga lengkap dan oh iya uniknya adidas itu size nya banyak tapi ada beberapa size yang dihilangkan kalau gak salah kayak ukuran 41 itu gak ada jadi dia habis 42 per 3 langsung 41 1 per 3 kalau gak salah pokoknya 41 bulet nya itu dihilangkan jadi buat lu semua banyak juga pilihan ukurannya dan ini tersedia sampai ukuran 48 setengah buat lu yang punya temen atau sadara yang berkaki besar yang terkendala buat nyari sepatu besar ini udah dapat yang top grade dan size nya memenuhi jadi jangan lupa follow instagram nya brandonsport di brandonsport underscore terus juga subscribe channel nya brandonsport di brandonsport channel share komen like terus ajak temen temen lu buat nonton video ini video nya brandonsport banyak juga video video yang bermanfaat kayak ada tutorial untuk beberapa posisi kayak kemarin terakhir yang kita buat ada dari keeper terus dari anchor gitu terus komen juga di bawah video apa sih yang kalian mau buat yang mau kita buatin buat kalian gitu oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati